Hai, selamat pagi! Ketemu lagi di video aku, Lian Nova. Bagi kalian yang baru ajak ketemu video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Saat ini, Black Card Prudential masih menjadi prima donanya asuransi kesehatan di Prudential. Bagaimana tidak terdiri dari 27 manfaat, baik itu manfaat, opname, dan manfaat rawatan. Untuk lengkapnya, silahkan cek video aku yang ini ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang 3 manfaat yang tersembunyi, yang banyak sekali orang belum tahu di kartu hitamnya Prudential. Poin yang pertama adalah biaya pendamping pasien. Kalau kita lihat dari tabelnya, ini tergantung plannya, ada yang Rp600.000, ada yang Rp650.000, ada yang Rp1.000.000, tergantung plannya. Nah, kira-kira ini biaya apa sih? Apakah ini berupa uang atau berupa makanan? Yap, benar sekali. Ini adalah sebuah fasilitas untuk pendamping pasien yang opname. Ini dan ini biasanya diberikan oleh rumah sakit dalam bentuk voucher dan ini bisa ditukarkan menjadi makanan. Ya, tentunya tidak bisa diuangkan ya. Nanti makanannya akan disediakan oleh rumah sakit. Jadi, setiap rumah sakit itu beda-beda ya. Ada yang dia punya kantin umum dan kita boleh tukar voucher-nya di situ. Ada juga yang dia memang khusus untuk makanan yang ada di dapur saja. Jadi, ini tergantung dari kebijakan rumah sakit masing-masing. Yang kedua, biaya rawat jalan atau kontrol pasca opname. Jadi, ini termaksud pemeriksaan setelah opname dan juga fisioterapi setelah opname. Nah, ini banyak juga loh yang belum tahu ternyata manfaat ini itu bisa langsung cashless. Jadi, kita kalau misalnya nih sudah opname, ternyata harus kontrol lagi atau fisioterapi lagi. Ini manfaatnya bisa langsung cashless, jadi tidak perlu dirembles lagi. Dan ini ternyata masih banyak loh yang belum tahu. Yang ketiga, santunan harian rawat inap. Misalnya nih, teman-teman punya kartu hitamnya Prudential, lalu teman-teman opname, ternyata teman-teman opnamenya itu pakai manfaat atau asuransi dari kantor. Nah, berarti kan kartu hitamnya nggak dipakai ya teman-teman. Kalau seperti itu, maka untuk manfaat santunan harian rawat inapnya ini teman-teman, itu bisa dirembles loh. Jadi, nominalnya macam-macam ya. Ada yang 500 ribu, ada yang 1 juta, tergantung dari plannya. Jadi, teman-teman jangan khawatir. Misalnya, teman-teman punya asuransi juga nih dari perusahaan. Nah, teman-teman, itu kartu hitamnya Prudential tuh bukannya jadi nggak bermanfaat. Justru ini bisa dicairkan. Nah, nominalnya adalah tergantung plannya masing-masing. Itu paling rendahnya adalah 500 ribu. Dan ini banyak loh ternyata yang belum tahu. Nah, gimana nih teman-teman? Mantep kan? Itu dia tadi tiga manfaat tersembunyi dari kartu hitamnya Prudential yang banyak sekali orang-orang belum tahu di luar sana. Nah, semoga video ini menjadi wawasan tambahan buat teman-teman. Kemudian, teman-teman, kalau misalnya masih ada yang bingung mengenai manfaat dari kartu hitam yang sangat luas, teman-teman boleh tanya-tanya di bawah ya, di kolom komentar. Atau cek aja deskripsi box dari video ini. Itu ada kontak aku. Teman-teman boleh tanya langsung ke aku apabila ingin dibacakan manfaat polis asuransinya seperti apa. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye!